Satu lagi nih, Otan mau ngenalin ikan hias asli Kalimantan. Nah, ini dia sih ikan. Eh, komeditor, kok gambarnya belalang sih? Salah tuh, Otan kan mau ngenalin. Waaaa, apa itu tadi? Secepat gila si belalang lenyap. Kalau begitu, kita harus kelihatan gengki. Komeditor, coba kita slow motion. Kenapa belalangnya bisa tiba-tiba hilang? Detektif Otan merasa ini pasti dari dalam air. Itu apa? Coba kita lihat di dalam air. Ternyata ini dia tersangka utamanya. Hei kamu, ganggu Otan. Ketahuan deh. Maaf ya, Otan dan teman-teman di rumah. Aku tadinya gak mau ganggu. Tapi melihat belalang tadi, naluri untuk menyambar langsung keluar. Aku memang terbiasa untuk melancat keluar bila ada mangsa yang berada di darat. Seperti tadi. Kekuatanku berada di buntutku. Dengan tolakan yang kuat, dengan mudahnya aku melompat. Aku dapat melompat hingga 10 cm. Oh iya, aku belum sempat memperkenalkan diri. Kenalkan, namaku Beta Patoti. Karena namaku ada betanya, aku adalah jenis ikan cupang. Aku adalah ikan endemik asli dari Kalimantan Timur loh. Mengenali jenisku mudah kok teman. Balutan seperti loreng berselang-seling pada badanku. Mirip si Raja Hutan. Ha-ri-mau. Ha-ru-m. 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 Wih, dia loncat lagi. Loh, loh, loh. Kok endingnya masuk ke dalam toples? Eh, ini kan Paman Henry. Paman Henry merupakan pencari cupang alam. Tuh, cara tangkapnya aja masih tradisional. Cukup dengan ranting pohon dan umpan hidup. Hop, si ikan datang dengan sendirinya. Eh, sepertinya Paman Henry dapat cupang berbeda tuh.